bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi nih ya alhamdulillah kita masih berikan kesehatan kebahagiaan nanti kita bertemu lagi di channel video saya di youtube abang takto oke sebelumnya saya ucapin dirgahayu republik indonesia ke 73 semoga indonesia semakin jaya kuat dan sejahtera amin ya rabbalah amin oke nah ngomongin 17 agustus sekarang ya kan ngomongin banget ngomongin 17 agustus sekarang baru-baru nya ada video viral perihal bocah NTT yang tiba-tiba berlari memanjat tiang bendera merah putih jadi tiang bendera merah putih itu pas ada upacara itu katanya talinya putus atau copot tapi menurut konologinya sih si bocah itu bernama yohanes dama marshal respect kids respect respect moat buat yohanes di anak smp itu tiba-tiba berlari keluar balisan upacara menuju tiang bendera bocah yang biasanya panggil joni kalau itu berlari ke arah tiang bendera dimana petugas paski beraka mengalami masalah karena tali terputus kali terputus ini dari pojok 1 id beritanya oke saya udah dapet video aja nih kita langsung tonton videonya aja ya kita langsung lihat videonya oke ini videonya nih ini videonya nih bismillahirrahmanirrahim ini kecil ini berbahaya juga respect it yang ini goyang kan ada beberapa petugas atau orang juga yang menjuruh si yohanes ini untuk turun atau joni ada gota tni juga yang ingin soalnya kamu gak diperjani kan menjadani goyang-goyang deh respect respect joni respect 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 berbicara berbicara nah itu dia berkat bantuan si Yohanes atau Johnny tadi upacara akhirnya berlangsung hikmat berlangsung lancar tanpa ada kendala lagi alhamdulillah ya, respect Johnny respect ini harus dipiralkan ya kali bocah tok tok itu bisa viral kok ini gak bisa viral ini harus dipiralkan kalau gak dipiralkan bahaya jadi untuk generasi-generasi yang lain biar tau nah ini nih setelah si Johnny si Johnny melakukan aksi membantu pas keberapa untuk membenarkan tali benda itu nah dia sempat dipanggil ke atas podiumnya oleh oleh siapa ini oleh impact suruh pacara impact suruh pacara ini ini botongnya nah ini ketika Johnny di wawancara biar berjelasin buka Johnny nih ini wajah Johnny ini wajahnya mana wajahnya ini wajah Johnny respect John atau Johannes gama markal atau biasa sebut Johnny kalah bocah pemancetian bendera satu pacara di daerah dusun motain 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 di daerah dusun motain di DNTT respect respect banget semoga Johnny menjadi penerus bahasa yang hebat respect harus dipiralkan harus dipiralkan ya share video ini share biar banyak yang tahu bahwa di NTT banyak anak-anak berprestasi dan berani respect intinya di Agustus ini di 17 Agustus ini kan banyak isu politik ya bukan isu politik lagi sih bahkan disini kan ada caleg ada pemilihan pilpres dan ada pemilihan pilpres gitu jadi walaupun kita berbeda pandangan politik kita harus tetap berteman ya kita jangan sampai musuhan entah kamu pilih Prabowo entah kamu pilih Jokowi intinya siapapun presidennya bisa merubah Indonesia menjadi lebih kuat dan lebih sejahtera oke misalnya saya pilih Prabowo karena beliau kuat dia beliau bisa menjadi macam Asia lagi dan di sisi lain gak bakal insya Allah gak bakal ada yang mengganggu kedaulatan Indonesia lagi dan Indonesia ditakuti atau dihormati di mata dunia Prabowo tegas karena basically militer ya dan Sandiago Uno dia basically entrepreneur entrepreneur jadi semoga beliau bisa membuka banyak lapangan kerja dimana banyak pemuda Indonesia yang masih banyak menganggur dan mengembangkan potensi muda Indonesia gak perlu mengembangkan pemuda atau orang-orang luar lagi kembangkan potensi muda Indonesia ya kalau dia gak bisa ajarin insya Allah Bang Sandi kayaknya bisa sih dia basicnya entrepreneur pengusaha dan untuk Pak Jokowi semoga ke depannya bisa mensejahterakan kembali bisa bisa lebih power lagi untuk Indonesia dan untuk Kiai Haji Mahruf amin beliau ulama yang sehat hati semoga beliau memberikan banyak kebaikan dan banyak perdamaian untuk Indonesia amin oke itu aja sih semoga dari aksi Yohanes atau Johnny tadi bisa bisa ya bisa memberikan semangat lagi untuk kita menjadi lebih baik untuk kita lebih berusaha bahwa apapun yang kita usahakan bila kita bersungguh-sungguh pasti akan tercapai sama kayak Johnny panjang panjang insya Allah tercapai respect udah itu aja sih respect lah intinya selamat ulang tahun atau selamat Birgahayu untuk Birgahayu Republik Indonesia semoga semoga makin jaya makin sejahtera ke depannya Allah Allah Merdeka 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 akhir kata dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh